Hai Atomian, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata Nah hari ini kita akan demo masak dengan MediCook Atomi Nah kenapa disebut MediCook? Karena ini adalah Medical Cook, berarti alat masak untuk menjaga kesehatan Nah MediCook Atomi itu materialnya dari stelis 316 Didesain dengan 5 lapis dengan ketebalan 2,5 mm Luar biasa Dan karena alat masak ini materialnya dari stelis 316 Berarti dia tidak lagi melunturkan logam berat alat masak ini kepada makanan kita Sehingga apapun yang Anda sajikan untuk keluarga Anda itu merupakan masakan dan makanan yang sehat Nah kita bisa lihat MediCook dari Atomi itu satu set seperti ini Komplit ya Ini Anda bisa untuk menumis Anda bisa untuk merebus Kalau Anda menggoreng ada tirisannya Kalau Anda ingin mengukus makanan ada kukusannya Ya dan ini tutupnya Sangat cantik Dan kita pun dilengkapi dua alat pegangan ini Nah pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua melihat bagaimana cara membuat satu masakan yang sederhana yaitu bihun goreng Ya karena alat masak ini luar biasa dapat menghasilkan panas yang sangat merata di dalam kualinya sehingga cara masaknya pun sangat sederhana Nah untuk pertama saya akan mencoba kita buat telur dada dulu dan pastikan bahwa minyak kita cukup sedikit dan alat masak ini dalam kondisi yang sudah cukup panas baru kita masukkan telur ini sehingga tidak lengket ya Oke sekarang kita akan mulai dengan mendadak telur Pastikan minyak kita sedikit kemudian kuali kita sudah panas kita masukkan telurnya Kemudian kita Tutarkan saja Tipis-tipis tidak apa-apa karena tidak akan lengket Karena kuali sudah panas Medikuknya sudah panas pastikan medikuk Anda panas ya Oke Kita tunggu sebentar Oke kita bisa lihat ya Nah ini cantik sekali tidak lengket Ya nah gampang sekali untuk Anda membalikkan telur dadar Anda tuh cantik sekali tidak lengket Ya ya oke sekarang kita sudah masukkan minyak sedikit kemudian kita akan masukkan bawang untuk menunis Ya ya Kalau kita kuali sudah panas tidak akan lengket dan tidak akan menuniskan warna coklat di dasar kuali Oke tadi kita sudah menumis bawangnya sampai wangi sekarang kita masuk ke proses untuk membuat bihut Semua sayur kita tata kita taruh saja di bawah Kemudian dagingnya Ya sudah saya bumbui Bawangnya tadi Kemudian bihun Yang sudah kita siapkan sebelumnya ya Bihun tentu sudah harus kita rebus terlebih dahulu Bumbu semua yang kita siapkan sudah bisa kita sirapkan langsung Ini minyak wijen kecap manis kecap asin gula pasir dan lada ya Oke begini saja sangat simpel kemudian kita akan tutup Karena ini bihun biasa itu cukup dengan lima menit saja Oke ini sudah lima menit kita bisa lihat kita buka Kita aduk saja sudah saatnya itu kita mengaduk Ya Kemudian kita akan tutup lagi sekitar 3 sampai 4 menit maka masakan kita sudah matang Oke seperti ini kita sudah aduk rata kita tutup ya tunggu paling 3 menit lagi kita sudah bisa masak Oke sudah matang masakan kita Oke sudah 3 menit nah inilah masakan kita lihat sama sekali tidak ada lengketnya Sampai dasar ya luar biasa nah saatnya kita menata bihun goreng kita bersama telur dadar yang sudah dimasak dari awal tadi Ya teman-teman-teman ya nah inilah masakan kita bihun goreng kita kita bisa lihat Sangat cantik dan sehat karena dari alat masak kita sama sekali tidak meluntutkan logam berat pada masakan yang kita sajikan untuk keluarga kita Demikian demo masak kita hari ini Jangan lupa like dan subscribe nya Daaah Daaah